Intro Beer at home Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang Di hari Minggu Palma tanggal 28 Maret 2021 Selamat pagi teman-teman Beer Semangat terus mengikuti kegiatan Beer at Home ya teman-teman Mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama kita akan menyanyi Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan takkanlah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini harus jadi berkat Hidup ini adalah kesempatan Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Semoga hidup kita bisa menjadi berkat Bagi sesama Mari kita lanjutkan dengan berdoa pembuka Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus terima kasih Engkau sangat mengasihi kami Walau kami sering membuatmu sedih Engkau tak pernah meninggalkan kami Engkau tidak pernah menolak Ketika kami datang Mohon pertolonganmu Tolonglah kami Agar kami mampu meninggalkan Kebiasaan buruk kami Dan menggantikan dengan Perbuatan-perbuatan Yang berkenan kepadamu Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Teman-teman Hari ini seluruh umat katolik di dunia Memasuki pekan suci Satu minggu menuju Hari Raya Pascah Yang diawali dengan perayaan Minggu Palma Bacaan lengkap Injil pada hari ini Memuat seluruh rangkaian Kejadian Mulai dari Yesus meminta Para murid mempersiapkan Perjamuan Pascah Yesus menetapkan Ekaristi Dengan mengorbankan Tubuh dan darahnya sendiri Pengkhianatan Judas Penangkapan dan pengadilan Semua kisah tersebut Akan kita dengarkan kembali Saat mengikuti Nisa Kamis Putih Jumat Agung Dan Sabtu Suci Nanti Hari ini kita akan membaca Dari Injil Markus Bab 14 Ayat 3-9 Yesus diurapi Ketika Yesus berada di Betania Di rumah Simon si Kusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan Membawa suatu buli-buli pualam Berisi minyak narwastu murni Yang mahal harganya Setelah dipecahkannya Leher buli-buli itu Dicurahkannya minyak itu Ke atas kepala Yesus Ada orang yang menjadi gusar Dan berkata Seorang kepada yang lain Untuk apa Pemberosan minyak narwastu ini Sebab minyak ini Dapat dijual 300 dinar lebih Dan uangnya Dapat diberikan Kepada orang-orang miskin Lalu mereka memarahi Perempuan itu Tetapi Yesus berkata Biarkanlah dia Mengapa kamu menyusahkan dia Ia telah melakukan Suatu perbuatan yang baik Kepadaku Karena orang-orang miskin Selalu ada padamu Dan kamu dapat menolong mereka Bila mana kamu menghendakinya Tetapi Aku tidak akan selalu Bersama-sama kamu Ia telah melakukan Apa yang dapat dilakukannya Tubuhku telah dibinyakinya Sebagai persiapan Untuk penguburanku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Dimana saja Injil diberitakan Di seluruh dunia Apa yang dilakukannya ini Akan disebut juga Untuk mengingat dia Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Teman-teman Pada Injil Markus hari ini Diceritakan Tentang Kedatangan Seorang perempuan Yang membawa Minyak Narwastu Untuk meminyaki Kepala Yesus Meskipun Ada orang yang Memarahinya Karena dianggap Melakukan pemborosan Yesus justru Membela perempuan itu Karena Yesus menilai Ia melakukan Sesuatu yang baik Untuk Tuhan Ketika Masih ada Kesempatan Melalui bacaan hari ini Kita diingatkan oleh Yesus Untuk Tidak lagi Menunda-nunda Melakukan Perbuatan baik Kepada sesama Dan kepada Tuhan Selagi Masih ada Kesempatan Berdoalah Secara teratur Tidak usah Menunggu Disuruh orang tua Atau menunggu Kalian susah Atau sakit Tuhan senang Bila kita Mengingatnya Lalu Datang padanya Dalam segala Keadaan Beranilah Tunjukkan bakatmu Untuk menyampaikan Syukur pada Tuhan Bakat yang teman-teman Miliki adalah Anugerah dari Tuhan Gunakanlah bakatmu Demi kemuliaan namanya Tidak usah Menunggu sampai Merasa ahli Untuk melakukannya Karena Tuhan Menghargai Setiap Usaha kita Kerjakan Dan selesaikan Setiap tugas Teman-teman Dengan segera Agar tidak Menumpuk Kebiasaan ini Akan mendatangkan Sukacita Bagi teman-teman Guru Orang tua Dan orang-orang lain Di sekitar kalian Tentu Tuhan pun Turut senang Melihatnya Berkata Dan bersikap Baiklah setiap saat Kepada Siapapun Karena Dengan begitu Teman-teman Telah mengungkapkan Kasih yang bisa Langsung Orang lain Rasakan Mari Kita Terus Mengingat Pesan Yesus Dalam bacaan Hari ini Untuk Memanfaatkan Setiap Waktu Yang Tuhan Berikan Dengan Melakukan Hal-hal Baik Semoga Kita Menjadi Semakin Siap Ikut Merayakan Pasca Mari Mari Kita Bangun Niat Kita Bersama Kalian Mau Mengembangkan Bakat Dan Mempersembahkannya Kepada Sesama Demi Kemuliaan Tuhan Kalian Juga Segera Menyelesaikan Tugas-tugas Dengan Rasa Sukacita Selalu Bersikap Ramah Dan Sopan Kepada Semua Orang Serta Peduli Pada Sesama Dan Mewujudkannya Dengan Perbuatan Kasih Nah Pertemuan Kita Di Beer At Home Hari Selesai Kita Akan Tutup Dengan Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Terima Kasih Atas Sabdamu Hari Ini Kami Akan Mempergunakan Dengan Baik Waktu Yang Kau Berikan Pada Kami Mampukan Kami Mempunyai Sikap Bertanggung Jawab Dan Juga Peduli Kami Mau Hidup Penuh Kasih Dan Tidak Mementingkan Diri Sendiri Amin Salam Salam Yusuf Pria Yang Tulus Mempelai Murni Maria Ayah Mesias Keturunan Daud Terpujilah Engkau Di antara Pria Dan Terpujilah Yesus Putra Allah Yang Dipercayakan Kepadamu Santo Yusuf Pelindung Gereja Semesta Lindungilah Keluarga Keluarga Kami Dalam Damai Dan Rahmat Ilahi Dan Dampingilah Kami Pada Waktu Kami Mati Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Di Beer At Home Hari Ini Sampai Jumpa Tuhan Memberkati